Amar putusan dibacakan Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Bengkulu dua hari lalu menyatakan bendahara Basnas Siti Farida terbukti melakukan korupsi. Dalam amar putusan, Ketua Majelis Hakim Dwi Purwanti menyampaikan ada yang diterima Ketua Basnas tahun 2016 hingga 2021 Mudin Agumai dari hasil korupsi yang dilakukan Siti Farida. Apakah akan ada jilid dua dalam perkara ini? Kasipitsus Kejari Bengkulu Selatan, Asido Putra Nainggolan menyatakan masih menunggu salinan resmi putusan dari Majelis Hakim. Dalam perkara korupsi dana umat ini, Asido menegaskan ada beberapa pengurus Basnas yang mengembalikan uang yang didapat dari hasil korupsi tersebut. Dalam persidangan, Mudin Agumai yang dihadirkan sebagai saksi membantah memberikan perintah kepada bendahara. Pernyataan itu dibantah Siti Farida karena perintah markup belanja barang atas perintah Ketua dan keuntungannya diserahkan kepada Ketua. yang bilang ada, ternyata tidak ada di pertimbangan tidak ada, ngapain kan? Terlalu di perintah Ketua ini ada yang berukap? Ya, semua tinggal tergantung buktinya saja. Memang kalau berdasarkan keterangan perdakwa, ya, cuman kan tidak ada saksi lain yang mendukung pembuktian kan? Berarti apakah jaksa bakal mencari bukti juga uang atas percaya uang? Nanti kita lihat, belum bisa dipastikan sekarang. Kita menunggu hasil berpukusan dulu, berpukusan secara berukap. Satu, besok libur.